Lantas kalau anak-anak yang belum ngomong Itu ada isu yang namanya Developmental Language Disorder Atau Language Disorder Terkait nanti kondisi spesifiknya seperti apa Nah yang menjadi pertanyaan Obat apakah bisa Mengatasi kondisi yang seperti itu Kasih tau Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik pada kesempatan kali ini Kita akan membicarakan Dan membahas dan diskusi-diskusi Ringan terkait dengan tubuh kembang anak Khususnya di area bahasa dan bicara Ya pada kesempatan kali ini Saya ditemani oleh mas Bayu Samudera Muhammadnya mas Gak pakai ilmu Ini Saya makan gak pernah mau Sebelah itu Tiap hari minumnya es Oke Mas Muhammad Bayu Samudera Dari rumah sakit Umum daerah Insinyur Soekarno Atau RSUD Insinyur Soekarno Oke Pada kesempatan kali ini Kita akan bincang-bincang nih mas Beberapa menit ke depan Bahas tentang tubuh kembang anak Khususnya area bahasa dan bicara Oke Sebelumnya saya ingin tanya terlebih dahulu mas Rata-rata banyak kasus Di rumah sakit jenengan Sebagai terapis bicara Itu banyaknya kasus apa aja mas Oke Kalau ngomongin banyaknya Itu udah pasti Kasus anak-anak mas Nah jadi Untuk informasi di awal Rumah sakit Rumah sakit kami Itu terbagi Di rehab mediknya itu terbagi Menjadi dua layanan utama Yang pertama Tentang geriat Bukan tentang Yang pertama Menangani geriatri Yang kedua Pediatri Nah Kedepan Mungkin Untuk layanan geriatri Ini akan menjadi Strokesenter Cuman kita pasang itu waktu Nah Kalau untuk pediatri Ini Untuk menangani kasus anak-anak mas Nah Banyak banget Anak-anak Khususnya di wilayah Kami ya Wilayah kami Itu Datang Dengan Keluhan Anaknya memalami Keterlambatan bicara Keluhannya keterlambatan bicara Iya mas Banyak kan gitu Banyak banget itu mas Kita kalau bicara Prosentase aja ya mas ya Karena Kalau untuk jumlahnya Secara detail Mungkin saya kurang Pandai untuk meningat Makanya saya dulu PS Itu Itu Kalau untuk Prosentase Kemungkinan ya Dari 100% Ada sekitar 60-70% Yang Datang Ke rumah sakit Kami Untuk Menangani Permasalahan Atau mengeluhkan Keterlambatan Bicara Anaknya Itu bisa pakai BPJS Ya Jadi Kami bisa Umum Bisa BPJS Jadi Monggo Yang semisal Ingin Memakai BPJS Untuk Paling gak Segering awal Bisa Rumah sakit Pasti dari Vaske 1 Dari Vaske 1 Dulu Ini juga cukup Membantu Sudah tertib BPJS Luar biasa Sekali Oke Untuk pertanyaan Selanjutnya Mas Kalau kita Berhadapan Dengan Klien-klien Yang keluhannya Speech delay Itu sebenarnya Kan Istilah umum Yang orang tua Pahami Atau masyarakat Pahami Anaknya belum Ngomong Itu kan speech delay Padahal itu Nanti Di dalamnya Ada bagian-bagiannya lagi Ada yang beneran delay Ada yang disorder Artinya Membutuhkan Intervensi terstruktur Dari tropis bicara Biar Perkembangannya Lebih optimal Saya ingin tanya mas Kira-kira Untuk pasien-pasien Dengan permasalahan Bahasa dan bicara Yang progresnya Cenderung bagus Itu Yang seperti apa ya mas Oke Kalau Untuk progres Itu kan Ya Kita gak bisa Menjanjikan Ibaratnya Orang awam itu kan Taunya Oh tak terapi Sekali Sembuh Sesu isopidato Banyak tapi mas Orang tua yang gitu Ini malah justru tugas kita Untuk mengedukasi lebih Bahwa terapi itu kontinus Bukan cuman Sekali atau dua kali datang Nah Kebanyakan itu seperti itu mas Jadi orang tua itu Menuntut progres cepat Tapi Tidak ada Usaha dari orang tua itu sendiri Nah jadi Lebih Lebih Efektif Atau lebih Banyak yang mengalami Kemajuan Itu yang kita kasih Di program Dan dilakukan di rumah Karena Anak itu kan juga Ibaratnya Terapi Seminggu Sekali Atau dua kali Nah otomatis Sisanya tetap Orang tua di rumah Nah Itulah fungsi kita Bukan cuman hanya di Pelayanan saja Tapi kita juga harus bisa Menedukasi Bagaimana Cara pola asus Nanti yang lebih baik Dan bisa ditetapkan Agar kemajuan dari anaknya Juga bisa lebih baik lagi Gitu Jadi yang paling penting itu Bisa kolaborasi dengan Orang tua Kolaborasi lain selain orang tua Tentu Yang pertama Sebelum Anak masuk ke Terapi bicara Nah itu kan Rutenya 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 Maksudnya Apa namanya Prosesnya itu kan Alurnya Nah itu kan Dari fase ke satu Ke dokter anak Ke dokter rehat medik Nah Dari dokter rehat medik itu Nanti Menurut Pasien Orang tua dari anak ini Nah Ini nanti Keluannya apa Nah Dari situ Nanti dokter bisa langsung Merujuk Nah itu Kita juga punya rekan sejawat Mas Jadi Nah ada beberapa anak Itu Dapat programnya itu Okupasi terapi Nah kita juga ada Okupasi terapi Ada fisioterapi Juga ada Psikolog Nah Jadi Ini nanti Kolaborasi Nah Biar nanti tujuannya Untuk terapi bicaranya juga Lebih bisa cepat tercapai Gitu Gitu Jadi Kalau anak-anak yang mengalami Permasalahan perkembangan Terutama Kasus bahasa dan bicara Itu juga Tidak menutup kemungkinan Terdampak juga Area-area yang lain Ya Ya Contohnya Boleh Ngasih contoh Ya misalnya Bilangnya cuma switch delay Nah ternyata Anaknya masih suka tantrum Perlakunya masih Mohon maaf Belum bisa dikondisikan Belum bisa duduk tenang Durasi duduknya masih pendek Itu biasanya Kita juga butuh bantuan dari Akupasi terapi Gitu Ya Akupasi terapi Bantu biar Duduknya lebih tenang Ya Biar gak tantruman Gak ngamuan Gak ngamuan juga Makanya disitu ada psikolog juga ya Nah Ada psikolog juga Gitu Cuman Kalau psikolog itu Ya Cenderung ke Pasien dewasa juga Tapi anak juga ada Ya semua collab lah Jadi Jadi di balik satu masalah Ternyata ada beberapa PPR yang harus dikerjakan Benar Dan itu tidak bisa sendiri Benar Selain butuh rekan sejawat Ya Juga butuh orang tua Orang tua Dokter yang pasti Juga Obat Ya Nanti kita bahas Jadi itu ya Teman-teman semuanya Yang menonton Video ini Jadi kalau misalnya ingin anaknya progresnya bagus Itu juga Harus ada kolaborasi Antara tenaga medis Dengan orang tua Jadi biar Berkesinambungan Prosesnya bergantian Interaksinya semakin banyak Ya Oke Bisa saling sharing juga Dengan kondisi Terkait dengan kondisi anaknya Oke Ini mas Kalau tadi kan kita berbicara Dengan progresnya yang bagus Yang optimal Ada gak sih mas Yang anaknya itu Progresnya gak terlalu bagus Kira-kira itu faktornya apa ya mas ya Oke Berarti Kalau yang bagus Itu kan Karena Faktornya yang pasti Orang tua atau lingkungan yang bisa mendukung Nah Berarti kalau yang progresnya jelek Ya Sedikit banyak Tetap ada sangkut pautnya Dengan home program yang tidak dikerjakan Itu yang pertama Disuruh Disuruh ngurangin screen time Ya di depan kita Ya ya Tapi pas di ruang tunggu Di depan koko melon Ya kita mau negur juga Malah nanti kita yang ditegur Kita kalahnya cuma sama google review Sebenernya mas Kita mau negur gimana-gimana Tetap kita kalahnya disitu Jadi Ya Kita kembalikan lagi Tanggung jawab dari orang tua Juga harus ada Jadi kita bangun komitmen di awal Kalau memang harus Pengen ada progresnya Ya kita sama-samalah kolaborasi Jadi tidak semerta-merta Dilintahkan semua ke Terapis Ada lagi tapi mas Yang Apa namanya mas Kayak Anggaplah Dia cari-cari sendiri Terus nanti minta diginiin Dikiniin Padahal itu Menurut literatur kita itu gak ada Contohnya Menarik ini mas Contohnya Kayaknya rame ini Nah Ini Ini saya juga Masih Yang saya paham mas Yang saya paham dulu ya Nanti Saya ada yang ingin saya tanyakan Yang jenangan Mungkin jenangan lebih paham Nah Yang pertama Ini mas Dia Memang Keterlambatannya itu Dibahasan Ya Pemerolean bahasa Karena kurangnya Stimulasi yang tepulah ya Nah Tapi Karena Ya sekarang Media sosial yang begitu liar Ya Itu kadang Orang tua itu Kayak Mas ini harusnya dipijet Gini-gini mas Nanti biar cepat bisa bicara Nah Itu mas Padahal Apa namanya Ya memang Ada beberapa terapis yang menggunakan Seperti itu Cuman Enggak semua kasus Kan langsung dipijet gitu Tuh mas ya Kita kan Bukannya kita sok tahu Bukannya kita yang lebih tahu Cuman Dari ilmu yang sudah kita dapat Yang permasalahan bahasa Itu kan ya yang ditambah Perbenaraan kata Cumannya gitu kan Kosa katanya Nek dipijet Itu kan Udah beda ranah lagi Nah kita Enggak membahas ke situ dulu Karena Mungkin ini nanti menarik Tapi bisa dibahas lain waktu Nah Yang ingin saya tanyakan mas Banyak Enggak banyak sih mas Jadi sebelumnya Saya mohon maaf Ada Saya Kerja di Surabaya Di Surabaya ini Jujur orang tuanya Pada luar biasa mas Pada shopping terapi Karena disana kan Ibaratnya lebih sulit Crazy rates Crazy rates Di sana banyak Beli bensin aja Wiss juh suik Kau ngepek Dan lain sebagainya Kayak gitu Nah Terus Yang kedua Di sana memang Pendapatannya kan Banyak yang lebih besar Jadi pada shopping terapi mas Di sana Nah Beberapa pasien saya dulu Itu tuh ada yang Dia Terap Apa namanya Dia terapi gelombang suara Nah Terapi gelombang suara Nah Ini kan jenengan udah senyum-senyum Mungkin kan ada yang ingin Anda utarakan Atau mungkin Jenengan paham Nah Jujur kalau saya Disitu kan Kurang paham mas Untuk hal itu Makanya Saya ingin Menanyakan Menanyakan jenengan Itu apa Mungkin kan Jenengan juga Basicnya dari S2 Jadi mas pandang ini S2 S2 psikolog Jadi Psikologi Ya Sorry Jadi Banyak ilmunya Makanya sekarang Ganti kita tangan Silahkan dijelaskan mas Oke Itu juga Beberapa kali Muncul di Beranda-beranda media Saya ya Terkait dengan Terapi gelombang suara Saya juga Penasaran nih Soalnya kalau Terapi gelombang suara Efeknya seluar biasa itu Tugas saya sebagai Terapis bicara pun Juga lebih mudah Lebih mudah kenapa? Karena misalnya Ada keluhan Belum bisa ngomong gitu kan Tinggal beli aja alatnya nih Beli alatnya Satu sesi Misalnya 60 menit 60 menit Saya kasih Dengarkan itu aja Ya kan saya kan Udah gak repot-repot lagi ya Tugasnya mudah Jadi tinggal Dibayar Nyetel kayak alat Adulah Enggak serius Jadi gimana mas? Jadi Kalau misalnya Itu memang Luar biasa Ampu Untuk membuat Anak berbicara Mestinya Itu akan saya pakai Oh gitu Tapi Saya cari Riset-risetnya Itu kalau gak salah itu Namanya Brainwave stimulation Jadi terapi gelombang suara Disitu ada riset Yang menyatakan bahwa Ini belum terkait dengan Bahasa dan bicara ya mas? Belum terkait dengan Anak speech delay Terkait dengan Kemampuan Dapat menstimulasi Area kognitifnya atau enggak Jadi itu ada Beberapa sampel Didengarkan Gelombang suara Dengan frekuensi Alpha Theta Gamma Dengan waktu tertentu Kemudian Dicek tuh Pakai EG Dicek Kemudian Disitu Tidak ditemukan Adanya perbedaan Seperti Denyut jantung Tekanan darah Artinya apa? Artinya Itu juga Belum bisa merepresentasikan Keberhasilan Dengan Terapi itu Keberhasilan yang optimal Ya Soalnya kalau bicara riset itu kan Berhubungan Dengan signifikan Atau Hubungannya lemah Kalau hubungannya lemah Berarti itu Tidak bisa menjadi Evident base yang kuat Yes EPP ya Nah Saya cari Yang lebih spesifik Terkait dengan Bahasa dan bicara Itu ternyata Belum ada Yang saya cari Mungkin rekan-rekan Kalau menemukan Hubungan yang Baik antara Terapi gelombang suara Dengan kemampuan bahasa Kemampuan bahasa Kemampuan bahasa Itu bisa di-share Atau di kolom komentar Bisa dituliskan Biar bisa jadi pembahasa Biar bisa jadi pembahasa Jadi bukan karena sensi ya Tapi karena kita itu Berpraktek Berdasarkan keilmuan Ya Mungkin ada orang yang bicara Wah itu kan teorinya Seperti itu gitu kan Tapi jangan salah Teori-teori Atau literatur-literatur Itu tuh Merupakan hasil rekaman Zaman dahulu Atau rekaman yang udah Dibukukan Dijurnalkan Nah Kalau misalnya kita Nggak memakai itu Sebagai pegangan Kita praktiknya juga Akan seperti itu aja Nggak ada pengembangannya Jadi Jadi keilmuan itu memang Sangat Terus berkembang Terus berkembang Tinggal kita mau Ngeupgrade nggak Jadi kalau terkait dengan Terapi gelombang suara Itu masih Lemah dan masih Sangat sedikit Lalu Yang banyak Berhubungan dengan Kemampuan bahasa Itu apa Orang-orang tua di rumah Bisa Membacakan buku Kepada anaknya Meningkatkan kualitas Dan kualitas Ini terkait Jadi Selain berkualitas Juga harus Banyak interaksinya Karena itu Yang menjadi inputnya Terkait dengan Tadi mungkin Yang dipijet Itu bisa nggak sih Untuk meningkatkan Untuk membuat Anak cepat ngomong Itu sepertinya Jangan sekarang Kalau nanti kita Ada kesempatan lagi Kita bisa Mengangkat itu Soalnya sama sih Ada satu lagi Mas Ternyakan sekarang Nanti ya Mas Ya Ternyakan sekarang Mumpung Ini Ada beberapa Ya bukan penyelewengan Ya Masih ada Kayak Kekhawatiran saya Nanti itu Jadikan acuan utama Oleh orang tua Yang ingin Anaknya Cepat sembuh Dari sebut sedilek Ada lagi Kayak Mohon maaf Saya nggak sebut Meret Cuman saya sebut Itemnya aja Misal Ini mengalami Keterlambatan Bicara sama Kesnya Misal kesnya Sama Nah Ada nih mas Tiba-tiba Ceder Ada obat Obat Suplemen Atau apalah itu Banyak obat Yang banyak Itu Klaimnya itu Bisa mengatasi Speech delay Klaimnya bisa Ibaratnya Mempercepat Perkembangan Bicara anak Dan lain sebagainya Nah Itu kan Untuk Research-research Kayak gitu kan Mungkin jenangan Lebih memahami Nah mungkin Itu apakah Memang udah ada Jurnalnya Apa udah ada Researchnya Atau mungkin Udah ada Hasilnya Yang memang Apa namanya Obat itu Bisa Mengatasi Speech delay Memang ada Coba mas Ini menarik sekali ya Kalau bicara tentang Obat gak ada Habisnya Yang perlu dipahami ya Rekan-rekan Semua Kondisi speech delay Speech itu bicara Dan delay itu Keterlambatan Kalau kita berbicara Dengan speech delay Murni Itu gak usah Dikasih obat mas Kasih air putih aja Sembuh Itu kan Harus Kita harus berdoa ya Kenapa Kasih air putih aja Sembuh Karena memang Bukan suatu penyakit Namanya speech delay Itu terlambat Artinya perlu Dikejar Nah itu Yang harus dikarisbawai ya Teman-teman Jadi Itu bukan penyakit Itu Keterlambatan Yang harus dikejar Ya itu Keterlambatan Yang harus dikejar Kalau misalnya Kita berbicara Speech Itu kan Fokusnya ke Kejelasan bicara Artinya Merujuk ke Anak-anak Yang Kemampuan Kejelasan Bicaranya itu Di bawah Anak-anak Pada umumnya Itu speech delay Tapi Saya yakin Speech delay Yang dimaksud itu Untuk anak-anak Yang belum ngomong Kebanyakan Ditujukan untuk itu Lantas Kalau anak-anak Yang belum ngomong Itu ada Isu Yang namanya Developmental Language Disorder Atau Language Disorder Terkait nanti Kondisi spesifiknya Seperti apa Nah yang menjadi Pertanyaan Obat Apakah bisa Mengatasi Kondisi yang Seperti itu Kasih tau Jadi Gak ada Literatur Atau Yang menyatakan Obat Khususus Untuk mengatasi Anak-anak Yang belum bisa ngomong Agar supaya Cepat bisa ngomong Itu tidak ada Saya belum pernah menemukan Literatur yang seperti itu Literatur yang kuat Itu adalah Diterapi Lantas Kalau misalnya Diterapi beberapa kali Itu belum ada progres Itu ada dua Yang perlu dievaluasi Yang pertama Orang tua juga Perlu Untuk Evaluasi diri Apakah di rumah Sudah dilakukan Semaksimal mungkin Kemungkinan Kalau misalnya Yang kedua Orang tuanya sudah Melakukan semaksimal mungkin Terus habis itu Belum ada progresnya Mungkin ada program-program Yang kurang sesuai Itu juga evaluasi Bagi kedua belah pihak Nah Jangan melulu Menyalakan orang tua juga Kita sebagai terapis Juga mau Harus Mengevaluasi lagi Apa yang menyebabkan Short term goal Ya kan Sama long term goalnya Itu gak tercapai Kan gitu juga ya Mas Masalahnya memang Tidak dipungkiri Ada kondisi Anak-anak Yang Memang Nonverbal Ya Jadi Lewat Beberapa literatur Menunjukkan bahwa Nonverbal itu mungkin bisa di Bahasa Indonesia kan dulu Mas Mungkin ada yang gak tau Nanti akan saya jelaskan Oke Jadi menurut literatur Anak-anak yang usianya Lebih dari 5 tahun Belum verbal Atau belum bisa ngomong Itu Kemungkinan Atau persentase bisa ngomongnya itu Lebih sedikit Oke Karena Karena memang risetnya seperti itu Oke Jadi udah Dites kan Anak-anak Oh ini nonverbal Lebih dari 5 tahun Nah anaknya itu juga Nantinya akan nonverbal Tapi ada beberapa Persentase kecil Yang itu nanti bisa verbal Lantas Kalau kita berhadapan Dengan anak-anak yang nonverbal Seperti itu Apa yang harus kita lakukan Gimana tuh Nah Di dalam dunia terapu bicara Sini Itu ada yang banyak yang kasih Ya Atau sederhananya tuh Komunikasi alternatif Jadi Disini Menurut saya ya Kalau saya berhadapan Dengan klien Itu kan ada yang Udah Gede Kemudian belum bisa ngomong Ya Itu kan Kalau menurut Literatu Peluang untuk ngomongnya sedikit Ya Nah Dan Yang menjadi goals Kalau misalnya Mau belajar terapi Itu Yang pertama itu ada dua Optimalkan kemampuan komunikasi Ya Kemudian yang kedua Itu adalah Bagaimana program-program kita Itu bisa menunjang Keseharianya Oh Activity dari living Ya Itu biasanya Banyak Dikaji oleh Teman kita Teman sejabat kita Oleh Oh iya Jadi yang pertama Komunikasi Komunikasi itu Tidak hanya verbal saja Tidak hanya ngomong saja Gitu kan Ya benar Ada komunikasi verbal Khususnya Di populasi autism sendiri Itu banyak yang menggunakan AAC Ya Itu jadi alat bantu komunikasi Tujuannya agar apa Agar komunikasinya Antara anak Dengan lingkungannya Itu bisa Terjalin dengan baik Yes Bisa kita bayangkan Kalau kita tahu Ini peluang untuk verbalnya Itu rendah Tapi kita paksa terus Agar ngomong verbal Yang terjadi apa Kondisi Nelasikisnya anak Nanti akan terbebani Oke Iya kan Nah Kemudian ketika ingin mengutarakan Sesuatu terhambat Ya Tapi kalau misalnya kita pakai Alat bantu alternatif Dia misalnya seperti Page Atau Pecs Iya Pecs Alat bantu pakai kartu ya Segerangnya Itu tinggal ngambil Terus dikasihkan Ngambil dikasihkan Itu lama-lama Itu akan meningkatkan Kemampuan pemahamannya Ya Ya gitu Jadi yang di Intervensi itu Tidak hanya Biar cepat ngomong Yang pertama itu bisa Komunikasi terlebih Dahulu Yang penting paham Komunikasi Iya Lantas Berarti memang Hal-hal seperti itu Serta-merta Tidak bisa Diselesaikan dengan obat ya Mas ya Ya Bisa diselesaikan dengan obat saja Ya Berarti memang Tidak ada Tidak ada Satu literatur Atau research Yang mengatakan Bahwa Obat itu bisa Mengotasi speech delay gitu Speech delay Yang maksud itu Anak yang belum ngomong ya Ya Kalau anak yang speech delay Biasa kasih air putih aja Ya nanti ngomong sendiri Ngomong sendiri Karena Keterlambatannya Masih dalam batas Toleransi Tidak ada gangguan penyertaan Ya Ya gitu Jadi Itu terkait dengan Obat Oke Menarik ya mas Jadi Untuk orang tua Saya harapkan tuh Untuk Mendampingi Anak-anak Yang belum ngomong Itu Tidak ada Cara instan Nah Bener Kadang itu Saya kasihan sama orang tua Alat Untuk Menstimulasi Pakai Gelubang suara Itu kan mahal Ya Obat yang dijual Mahal Tapi Evident base Hasilnya itu masih rendah Ya Kapusan brosur Kan kasihan Kadang itu juga Orang tua juga Karena Kadang itu juga Sudah putus asa Ya Putus asa Dikasih harapan Instan Beli Kemudian Gak ada hasilnya kan kasihan Iya Ya Sekadang kita harus Meletakkan harapan Biar nak jatuh terlalu dalam Ya Ya Segitulah Mas Muhammad Bayu Samudra Oke Oke Mungkin bahasa apa lagi nih Mas kira-kira ya Mas ya Monggo Oh iya Ini Kalau di tempat Mas Pandu sendiri Gimana Tadi kan di tempat saya Untuk kelayanan Gimana Kalau di tempat Mas Pandu Banyak juga Yang mengalami Speech delay Terus Berharap Cepat Sembuh Ladi Pakai metode Atau Pakai cara Yang sudah saya tanyakan Ladi Terapi gelubang suara Atau obat Pernah Nemuin Pasian gitu gak mas Orang tua yang gitu gak Oh banyak Banyak ya Kasus kayak gitu Banyak ya Karena Ya gimana lagi ya Kita kan juga Bener kata Mas Bayu tadi Kita juga berhadapan Dengan rating Iya Kalau misalnya Pakai eksport itu Saya juga gak Ngelarang mas Tapi kalau ditanya Saya akan jawab Apa adanya Ya Benar Jadi Kasus-kasus di tempat saya juga Itu gak hanya Soal itu mas Masalah sederhana saja Yang sudah Pasti menghambat Dapat menghambat Perkembangan bahasa Dan bicara Seperti screen time Itu saja juga Masih menjadi PR mas Ya Saya sudah edukasi Ini dapat menghambat Ini 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 Mohon di stop dulu Bener mas Di stop mas Di depan saya Ibaratnya Semisal temannya kita Jangan ngerokok terus Nanti mati Gak apa-apa Saya bawa korek Gitu mas Ya Seperti itu Iya Ngeyel Tapi ya Tanggung jawab saya kan Menyampaikan Ya Benar Perkara dia memakai Atau enggak Manut atau enggak Itu juga pilihan hidup Dari orang tua Tapi kan di sisi lain Kadang saya Kasian sama anaknya Jadi Itu memang Salah satu PR Buat kita juga Jika Teman-teman Khususnya terapi wicara Atau terapi siang lain Rekan sejauh kita Visio Visio terapi Okupasi terapi Psikolog Jika memang Masih benar-benar Pengen bertahan Dengan Apa yang Kita kerjakan selama ini Ya kita juga harus improve Biar Gampangnya Tidak ada celah Untuk Media lain ini Masuk Masuk itu dalam artian Bukan kok kita takut Terjegi kita Kesaing ya mas ya Cuman Malah Kalau itu Benar-benar Benar-benar Bermanfaat Nah Bisa mendapat Bisa apa namanya Ibaratnya Tingkat keefektifitasannya tinggi Kita mau berterima kasih Iya Nah Jangan diri Ngan Gitu Ya Setel Ya gitu Cuman ya ternyata Memang tidak ada Literatur yang Mengatur Atau Apa namanya Ibaratnya Mendalami Tentang itu Oh tapi ada Fenomena menarik ya mas Apa ini mas Salah satu Klien saya Itu gini Sudah terapi kan Saya terapi nih Dengan kliennya Ada progresnya Perlahan 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 itu ada Tapi Kemudian tuh Orang tuanya itu Mau mengkonsumsi Memakaikan Salah satu obat Gitu kan Ya Dipakaikan gitu kan Terus kemudian Waktu konsultasi itu Berang gini Wah Mas Kemarin saya cobain obat Gitu kan Anaknya langsung Cereweti mas Jadi Selalah Yang Menjadi dampak Secara Dari Anaknya Efeklasi Mas Efeklasi Itu gini Benar Benar Kita kan Kalau Menerapi anak Memberikan intervensi Ke anak Itu kan Nyusun balok-baloknya Dulu ya Kalau Pondasinya Udah bagus Berlakunya Udah bagus Terkadang Anak itu Mengucapkan Kata-kata yang kita Ajarkan Itu gak Di dalam ruangan Tapi waktu di luar ruangan Contoh misalnya Kita lagi ngajarin Tentang Apel Kita terus Di dalam ruangan Ngajarin tentang Apel Terus Apel 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 Dengan Metode yang Kita punya Kemudian memang Dampaknya kan Ketika anaknya Melihat apel Di luar Atau Spontan Lihat Di jalan-jalan Di pasar Lihat apel Ngucapin Itu kan memang Fondasi yang kita Buat di awal Pada saat itu Belum keluar Dikasih lah tuh Terus habis itu Muncul Terus gitu kan Oh ini karena Itunya Itu Saya kira Saya kira Apesnya kita Mas Apesnya kita Tetap Saya Apa namanya Tetap edukasi Ya wajib Oh itu Karena kemarin Sudah Kita ulang terus Dan waktu Masih si obat Orang tua tuh Juga Terminset Oh kalau udah Saya kasih Orang tua kan Mesti pengen Ngelihat Ngelihat apa Ngelihat progresnya Secara langsung ya Secara tidak sadar Orang tua tuh Lebih mengajak Ngomong anaknya Iya Benar Oh iya Misalnya ini Mas udah terapi Oh ini belum ada hasil Terus Dikasih nih Set Pengen lihat hasilnya Ini apa Ini apa Setiap hari kan jadi Kayak gitu Akhirnya Yang menjadi Peran paling besar Sebenarnya Bukan yang dikasihkan Tapi stimulasi Orang tua Intensitasnya Jadi meninggal Ya Itu Wah luar biasa Sekali Jadi Teman-teman terhabis Bicara juga ya Kita masih punya Tukas yang banyak Untuk memenai Pelayanan kita juga Bagaimana cara kita Meningkatkan Ilmu kita juga Biar tujuannya apa Ya nanti biar Semisal ada Kasus-kasus kayak gini Kita bisa mengedukasinya Dengan bijak Iya Ini saja Di TikTok Atau di media sosial Banyak orang tua Yang membahas Speech delay aja Ya Meskipun itu belum tepat Istilah yang digunakan Saya aja juga udah Mulai bersyukur mas Ya Karena seenggaknya Orang tua tuh Lebih aware dulu Yes Walaupun istilah yang dipakai Masih cenderung Belum sesuai Tapi yang namanya Orang tua kan Yang penting Aware dulu Dengan anaknya Gak semua itu Speech delay Kalau 6 tahun Belum ngomongan Bukan speech delay Ya Itu Disorder Saya kira itu saja Mas Bayu Jadi Saya kira itu saja Mas Bayu Terima kasih Telah berkunjung kemari Jangan kapok Untuk berkunjung kemari Saya nantikan pertemuan selanjutnya Terima kasih Ada waktu lagi Siap Sama-sama Sama-sama